Halo semua, gue lagi mau top up nih Di lapakude.com lagi ada flash sale besar-besaran Untuk game kesayangan kita, pilih Clover Mobile Tinggal klik pilih Clover Mobile-nya Lalu kita masukin akun ID kita Kita juga tinggal masukin nomor WhatsApp kita Untuk mendapatkan notifikasi apabila paket yang kita beli Sudah masuk ke dalam akun game kita Di sini ada paket-paket macem-macem Ada paket harian, ada welcome pack Ada juga battle pass musim 4 dan seterusnya Jadi battle pass akan ada terus nih Lagi diskon gede-gedean karena welcome pack harga cuma Rp30.000 Battle pass juga cuma Rp193.000 Ada paket bulanan, ada paket mingguan Yang juga flash sale dan diskon besar-besaran Mau tambahan diskon lagi? Tinggal masukkan kode referensi kalian ya Yaitu Deleon Skies Kita masukkan kode Deleon Skies Untuk mendapatkan diskon tambahan lagi lebih murah lagi Ayo top up di lapahuda.com Aman, cepat, terpercaya, gas kan Halo, balik guys, semoga di Deleon Kayak ini kita membeli cover mobile Oke, di sini karena banyak permintaan Untuk nyatin ekipmennya Rades Atau buildnya Rades Gue langsung buka aja untuk buildnya Rades guys ya Ini Rades tank Rades yang kuat banget Bisa untuk defense dan juga untuk attack ya Jadi aman untuk menawan musuh-musuh Di meta-meta sekarang ya Jadi dia juga gak sulit untuk di stun Atau gak bisa di stun di turn-turn awal Karena pake kartu khusus Masuk aja ke Rades Masuk aja ke Rades Kalian bisa lihat dari defense-nya Rp. 19.000 Terus HP-nya Rp. 77.000 Magic attack-nya Rp. 20.000 cukup Dan kalian bisa lihat juga kartu skill pack-nya skill pack-nya star ya Disitu ya, bintang 5 yang anti-stun guys Terus dia minimal bintang 2 Jadi kalau dia gak bintang 2 Dia gak bisa dipakai ya Selanjutnya disini ada ekipnya Ekipnya defense semua Kalian bisa lihat disini defense percent dan juga magic attack ya Gue pasang Itu harus ya Defend percent magic attack Terus disini juga Defend percent magic attack Disini magic attack doang Harusnya defend percent magic attack Yang dibawah adalah Defend percent dan juga magic attack percent Yang di atas kursusnya defense nama defense persen juga defense yang kita pakai nah ini kalau bisa kita udah bener ekipnya persentase nya defense persen dan juga magic attack persen di dalam step ekip dan di enhance itu bisa 67k bahkan bisa 70k sih dan yang penting adalah defense nya karena nanti kalau bisa diserang sama Julius dia bisa bertahan karena dia punya tahun kalau kalian defense kenceng punya tahun itu otomatis dia bisa bertahan lebih lama ya dan juga kartunya jangan lupa kartunya tuh wajib pakai kartu yang SR ini biar nggak bisa di start kalau bisa SSR hijau juga lebih bagus jadi distan sama juga bisa di start sama sih siapa namanya Mars gak bisa ya sehingga di tempat satu kalian tetap bisa eh silty hati gua kan aja begitu kita di telernya di sini kalau bisa lihat telannya gua pakai di web unity kalau dia sekarang takut di plat mobility sama Julius ya terus juga penting lah untuk dibuat immunity ya kalau sekarang jadi bisa-bisah survive guys untuk depannya lalu ada defense plus 20% nah disini kalian bisa lihat damage resistance 10% dan juga SP plus 1 ya karena ada noel halloween sebenarnya kita bisa ganti ya SP plus 1 ini sama yang reduce SP yang ini skill 2 ya 20% bisa skill 2 lagi untuk ngilangin duration tapi ini kurang efeknya untuk meta sekarang karena radez diincer mulu guys radez diincer mulu jadi lebih baik kita kembalikan dia ke depannya kita kembalikan depannya dan juga SP plus 1 biar nanti kalau misalnya ada noel SP kita di bawah 2 kita masih bisa ada buff dari talent ini guys ya karena noel pasti noel halloween ya pasti ngincernya ke radice gitu radice sama amimosa yang sering kenal makanya utamakan pakai SP ini sekarang metanya udah berubah kalau itu berbahasa meta berubah maka talent harus berubah juga guys ya nggak bisa pakai yang SP itu untuk di base-base masih oke tapi kalau untuk semacam radice dan juga supporter macam radice dan juga mimosa yang healer itu wajib SP plus 1 terus yang merahnya itu kita pakai magic attack biar tebel shieldnya sama yang satu lagi yang create ini guys oke kurang lebih kayak gitu untuk body tradice nya jadi minimal concerns 2 yah gak boleh juga b2 biar punya tag upon tinggal jadi speed plus 7 ya speed yang cukup kecepat kita pakai batu-batu speed petigKing itu tujuannya supaya dia cope each tinggi sama dengan Junius ya dan terus untuk jadi jalan duluan jadi dia minimal harus bintang dua biar penataolin ya musuhnya itu penting banget kalau enggak b2 please like ya oke kalau baik itu like kita langsung lihat simulasi di arenanya ya let's go kita Langsung menuju ke arena aja Oke sekarang kita Oke sekarang kita langsung di arena Kita coba lawan Noel dan juga Julius disini Noel Julius ya Tim S&E guys Ada Rades, ada Mimosa, ada Noel dan juga ada Juliusnya nih ya Oke disini kita bakal gasken Pakai skill 2 dulu setelah biasa Oke disini bakal dapet all attack Kita serang dulu pake Charmy Halloween ke Mimosa Jeber, nah langsung sekarat ya Merah ke ijo guys dan sakit banget burnnya ya Karena udah dibuff sama Charlotte Langsung shield jeder 85k Nah kita hajar ke Noel jelas ya Ini pasti ke Noel guys biar kita bisa jalan lagi Gue yakin Mimosa mati pake skill 2 nya si Julius sih Karena udah dapet buff dari Charlotte juga Jeder, mati nice Langsung skill 2 dari Julius Let's go Bam, oke nice Nah ditinggal mati sendiri guys Liat ya burn dari Charmy B5 emang bukan kaleng-kaleng ya Gak usah apa-ngapain Juliusnya mati sendiri guys Walaupun darahnya 1.4 ya Dia warna biru gak ngaruh guys Oke pake shield Ini shield bisa ilangin pake skill combine Tapi kita cicil dulu aja Juliusnya Jeder Oke Julius ulti Gak ngaruh apa-apa Kita hajar lagi pake skillnya Charmy jebret Wah udah ilang bariernya ya Ini kayaknya nanti gue bakal hajar ke Rades aja guys Serangan combine ya nanti Karena masih ada barrier si Rades nya Oke Mati Julius hidup lagi Hajar Serangan combine Charlotte Yuk Dan juga Charmy Ilangin barrier Nice Oke sekarang skill 2 jebret Oke Reduce Mati guys Kena DOT Dari Charmy Udah tinggal si Rades nya aja auto Gampang guys Ya Disitulah ya Enaknya pake Charmy guys ya Tinggal burn 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 Mati Defend lo sekuat apa Burn nya tetap bakal nyiksa guys Easy Easy Lemon Squeezy ya Easy naik Ini harusnya naik legend nih Setelah ini ya Dari damage si Charmy Kalian bisa liat ya Mengejar damage nya Jelius ya Kalo main lama Lebih gede Charmy guys Kalo main lama Oke Naik ke legend Kita coba cari lawan Ini mono blue ya Kita coba liat Dari Track record deh Yang ngalahin gue ya Kita bales dendam lah Ibaratnya Kita cari-cari Cuman Kalo gue Dari sini Takutnya plus 0 nih Kayak waktu live ya Kita coba lawan Eh plus 0 Gue gak merhatiin Kalo gue nyerang dia duluan Gitu ya guys ya Udah lah Kita langsung Coba Cari yang lain kali ya Cari yang lain aja lah Yang lebih menantang Kayak kita lawan Medan Kia nih Ini kayaknya gue kenal nih Ini kayaknya pelaki ya Dia yang top 1 season ini guys Ini temen guild gue sendiri guys Season 1 Saat ini Dia punya Noel Noel nya B5 SP nya B5 Noel B5 SP B5 Ini bakal seru nih Ini bakal Charmy B5 Lawan Noel ya Kita intip ya Di Ordo Atau di guild Pelaki Eh bukan Lord Grimm Lord Grimm kok pelaki sih Ini kayaknya si Lord Grimm Lord Grimm itu sempet top 1 guys Sorry Top 1 dia Top 1 Si Lord Grimm sempet top 1 Di season ini Lord Grimm sempet top 1 Di season ini Nanti gue juga Taruh di thumbnail ya Waktu dia top 1 Di season ini Kita kelain dia pake Noel Ini Noel B5 Dan juga SP nya B5 Si Lord Grimm ini guys Ya Charlot B5 Juice B5 Noel B5 Dan juga SP nya B5 Nah kita coba kalahin aja nih Mana yang lebih kuat Charmy Atau kah Noel B5 Charmy B5 Atau Noel B5 Ini Monoblue Tim impian orang-orang Monoblue Pake Charmy B5 Awalnya juga gue pengen Line up kayak dia guys Cuman setelah ketemu Charly B5 Wah Udah berdua pikiran gue guys ya Oke Dia duluan jelas Charlotnya lebih cepet Soalnya Langsung Serangnya ke Charmy guys Serang gabungannya Immortality guys ya Kita Serangnya biasa aja Ke Julius Oke Di ulti Rades nya Gak bisa shield Nah itulah Untung Rades gue Pake talent yang SP plus 1 ya Kalo bisa dicicil-cicil Terus kan Lama-lama Keisi Ulti Ceder Kena Julius Kita tinggal ulti sekali lagi Kita bakal ulti Ke Julius aja ya Kalo Juliusnya mati Ini kan pump kimnya Langsung pecah Boom Pump kimnya langsung pecah ya Nyebar ke temen-temennya Langsung kita Ulti saja Mati Juliusnya Udah easy guys Liat ya Si Siapa namanya Walaupun gue kena D-buff Jadi empuk Serangan DPS gue Gara-gara si Noor Halloween Itu karena gue D-buff sama Charlot Gue masih bisa nge-kill Juliusnya Terus Juliusnya juga tadi udah Kekurang gara-gara si Charmy Liat Charmy sakit banget Firecracker Mati sendiri nih Mati sendiri juga Mati sendiri Oh gak masih hidup sedikit lagi Ini lawan top 1 season ini ya Oke Menang guys Yaitu Charmy B5 Menang lawan Noor B5 SP B5 loh dia Gue SP bukan SP Charmy Oke Sekian dari gue Jangan lupa ada subscribe dan komen See you next video Bye-bye semua